Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Intro Inter Milan hanya mampu bermain imbang dua-dua kalah menjamu Cagliari di Stadion Giuseppe Meazza pada laga pekan ke-32 Serie A, Senin Dinihari Waktu Indonesia Barat Gol-Gol Inter dicetak oleh Markus Turam pada menit ke-12 dan Kalhanoglu lewat sepakan penalti pada menit ke-74 Sedangkan dua gol balasan Cagliari dicetak oleh Somuroduv pada menit ke-64 dan Viola di menit ke-82 Kendati bermain imbang, Inter tetap bisa memastikan gelar skudeto dalam laga derby Milano pada pekan ke-33 Serie A selasa depan Hal ini lantaran AC Milan juga gagal meraih poin penuh dalam laga pekan ke-32 melawan Sassuolo Rossoneri dipaksa bermain imbang 3-3 oleh Sassuolo di Stadion Mapei minggu malam Hasil imbang melawan Cagliari membuat poin Inter kini menjadi 83 di puncak Unggul 14 angka atas AC Milan yang berada di peringkat ke-2 Inter akan meraih 86 poin membuka keunggulan menjadi 17 poin jika sukses mengalahkan Milan di laga berikutnya Untuk mengunci gelar Serie A ke-20 mereka Hal ini lantaran keunggulan 17 poin Inter di puncak tak lagi bisa dikejar oleh Milan Dengan hanya 5 laga tersisa musim ini Pelatih Inter Simona Inzaghi mengatakan bahwa timnya semakin dekat dengan pencapaian target Yakni memenangkan gelar Serie A pada musim ini Meski hanya meraih hasil imbang melawan Cagliari Tapi sang pelatih yakin akan menyegel titel skudeto pada laga derby Milano pekan depan Kami harus tetap fokus Tapi saya tidak ragu dalam hal ini Para pemain telah bekerja dengan sangat baik minggu ini Akan sangat menyenangkan untuk memenangkan derby melawan AC Milan Dan kami akan mempersiapkan derby besar dengan tujuan untuk menghasilkan performa terbaik Hal terbaik adalah mencapai garis finish pekan depan Namun jika itu tidak terjadi masih ada pertandingan setelahnya AC Milan pasti ingin melakukan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri Penyerang Inter Marcus Turam akhirnya menyudahi puasa golnya di gawang Cagliari Setelah lebih sebulan absen mencetak gol Striker asal Perancis tersebut membuat Inter memimpin di babak pertama Memanfaatkan umpan dari Alexis Sanchez Uniknya dia melakukan selebrasi khas Lautaro Martinez Yaitu membuat tanda banteng dengan tangannya Dalam sebuah wawancara sebelum laga Turam memang telah berjanji untuk membuat perayaan seperti itu Untuk memberikan penghormatan kepada rekan duet penyerangnya tersebut Lautaro memang harus absen pada laga ini Karena menjalani skorsing akumulasi kartu kuning Namun begitu sang pemain akan kembali pada pekan berikutnya melawan AC Milan Tentunya dia akan kembali dengan kondisi bugar Dan siap menjadikan gawang Milan pelampiasan Setelah beberapa pekan juga mengalami pacek ligok Mantan Kapten dan Kipar Inter diberi penghargaan Dan dihadapan 70.000 penonton Inter Cagliari Dengan sebuah kaus yang merayakan karirnya di Nerazzurri Handanovic mengangkat 5 trofi sebagai Kapten Inter Yaitu Scudetto 2020-2021 2 Piala Italia Dan 2 Piala Super Italia 10 tahun berseragam Nerazzurri Dimana Samir mengoleksi 455 penampilan Bergabung dengan Ivan Cordoba di posisi ke-10 Dalam peringkat penampilan sepanjang masa klub 455 pertandingan Dimana ia berhasil mencatatkan clean sheet dalam 166 kesempatan Musim depan Ia akan memulai karirnya sebagai pelatih di Akademi Muda Inter Keeper Manchester United Andre Onana terlihat berada di San Siro Menyaksikan mantan klubnya Inter dalam pertandingan kandang melawan Cagliari Onana hanya menghabiskan satu musim di Inter Bergabung dengan status bebas transfer dari Ajax pada musim panas 2022 Kemudian dijual ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 lalu Dengan biaya signifikan 52,2 juta euro Andre Onana saat diwawancara Dazen mengatakan Bagi saya Inter adalah sebuah keluarga Dengan para penggemar kami selalu bersatu Saya datang hari ini karena mereka akan memenangkan Scudetto Saya tidak akan bisa berada di sini minggu depan Dan itulah mengapa saya datang hari ini Untuk memberi selamat kepada semuanya Ini adalah momen bersejarah bagi klub Inter melihat back sayap Manchester United Aaron Wan bisakah sebagai pengganti ideal Denzel Dumfries jika pemain Belanda itu pergi Hal ini menurut atlet berita Italia Gazeta.it Saat ini belum jelas apakah Dumfries akan menandatangani kontrak baru atau tidak Inter telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan pemain Belanda itu Namun hingga saat ini mereka belum mencapai kesepakatan mengenai kesepakatan baru Laporan menunjukkan bahwa ada jarak yang cukup jauh antara tuntutan Dumfries dan apa yang ingin ditawarkan Inter Oleh karena itu Inter mungkin ingin menjual pemain berusia 27 tahun itu musim penas ini Untuk menghindari kehilangan dia dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir Jika Dumfries menuju pintu ke luar Inter akan mencari pemain dengan profil serupa Dan menurut Gazeta Wan bisakah dari Manchester United adalah pemain yang dianggap ideal Untuk Nerazzurri menggantikan Dumfries Dan pemain berusia 26 tahun itu mungkin menyambut baik kesempatan untuk mencoba peruntungannya di Liga Baru Apalagi jika dia masih punya kesempatan bermain di Liga Champions Inter percaya bahwa meskipun Wan bisakah tidak memenuhi ekspektasi United Back sayap asal Inggris ini memiliki kualitas yang tepat untuk bersinar dalam sistem 3-5-2 yang diterapkan Simone Inzaghi Kecepatan Wan bisakah dalam menguasai dan mematikan bola bisa menjadikannya aset di sisi sayap Dan sang pemain dapat mengambil peran taktis yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pemain di back kanan di posisi 4 back Situs footy headline memprediksi parihal jersey home Inter musim 2024-2025 Sebelumnya, AFC Inter 1908 sempat merilis kabar jersey home Inter untuk musim 2024-2025 Menampilkan motif garis-garis vertikal dan horizontal Namun dalam podcast terbarunya, AFC Inter 1908 kembali memberikan sketsa jersey Inter dengan jelas Kaos sepak bola kandang naik Inter Milan 2024-2025 hadir dengan desain garis-garis khusus Memadukan garis-garis vertikal di sisi kanan dengan garis-garis horizontal di sisi kiri Inter dilaporkan siap melunasi utang mereka ke OEKTRI Capital jika berhasil menyepakati pinjaman baru dengan perusahaan investasi di Inggris Hal ini menurut laporan dari Laga Zeta dello Sport bahwa Presiden Inter Stefan Zhang Akan membayar kembali pinjaman ke OEKTRI melalui perjanjian jangka panjang lainnya dengan dana yang berbasis di Inggris Zhang hampir menyetujui pinjaman baru sebesar 400 juta euro dengan dana di Inggris dalam jangka waktu 3 tahun Artinya pemilik Nerazuri berencana mengakhiri kesepakatan dengan OEKTRI pada bulan depan Pada 20 Mei 2024 atau sekitar sebulan lagi Presiden Nerazuri Stefan Zhang wajib melunasi utang ke OEKTRI sekitar 275 juta euro Ditambah bunganya sekitar 105 juta euro Hal ini akan memberi Presiden Inter lebih banyak waktu untuk mencari mitra baru dan lebih memperbaiki situasi keuangan klub Terima kasih telah menonton!